Para peserta semakin dapat bekerjasama untuk mengembangkan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya masing-masing maupun lingkungan hidup yang ada di permata buane ini, di bus di dekat sentrop ini. DPD LDI Kota Depok menggelar Jambore Sarjana Pertama Tahun 2022 bertajuk Berkarya Bersama. Acara tersebut dihlat di Pusdiklat Senkom Mitra Polri, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 22 Oktober. Kegiatan yang diinisiasi oleh bagian Litbang, IPTEC, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup atau LISDAL DPD LDI Kota Depok itu bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sekitar 80 orang utusan bergelar Sarjana dari masing-masing PC, PAC, LDI sekota Depok. Para peserta diajak berwirausaha melalui pembuatan pupuk kompos dari limbah secara sederhana, mengenal dan memberi label berbagai tanaman. Sekretaris DPD LDI Kota Depok, Omita Prakaz Ahmed mengatakan pembuatan kompos tersebut diharapkan dapat dilakukan terus-menerus dan bisa berkembang di kemudian hari. Para peserta atau para sarjana yang hadir disini tidak hanya berperan untuk hari ini saja. Impact yang dapat diberikan terus-menerus secara simultan dan juga berkembang pada kemudian hari. Jadi tidak hanya pada pribadi mereka masing-masing, tapi juga bisa memberikan pemberitahuan, memberikan ilmu, memberikan arahan bagaimana caranya untuk mengembangkan sumber daya alam dan juga menjaga lingkungan hidup kita supaya tetap asri dan juga dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Muhammad Andadari menerangkan, kegiatan itu sengaja dilaksanakan di luar ruangan dengan harapan dapat memiliki nilai lebih, misalnya pariwisata. Memberikan nilai edukasi di permatabuan. Jadi yang selama ini wisatawan datangnya itu berenang, sekarang ada warna baru wisata pendidikan yaitu tanaman-tanamannya. Salah satu peserta asal PAC LDI Abdijaya, Ahmad Fauzan Hawari, mengapresiasi kegiatan yang mampu mengumpulkan para peserta dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan beragam usia. Ia berharap DPD LDI Kota Depok bisa menindaklanjuti kegiatan ini dan dapat memberikan edukasi lain tentang melestarikan lingkungan hidup.